Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, aku Muhammad Fajar, selaku mahasiswa Universitas Sultan Agung Teta Yasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dan sebelumnya, aku isi memperkenalkan aku sebagai Duta Terpilih Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di tahun 2024 ini Jadi disini aku mau kenalin, kalau disini ada gedung CC, mau tahu lebih lanjut, yuk ikutin Ya, ini merupakan salah satu jalur pintu masuk utama gedung C Dimana gedung ini biasanya mahasiswa atau mahasiswa FKIP Untirta Untuk melakukan kegiatan perkuliahan hingga sore hari, yuk ikutin kegiatannya lagi Ya, jadi disini aku sudah masuk ke dalam gedung C Dimana aku akan sedikit menjelaskan fasilitas yang ada di dalam gedung C ini Terutama disebelah kiri aku ini terdapat ruang perpustakaan Dimana ruang ini biasanya untuk melakukan membaca para mahasiswa atau mahasiswa FKIP Untirta Dan disebelah kanan aku pun ada salah satu ruangan yaitu ruang unit pelayanan akreditasi Ya, jadi disini aku akan sedikit menjelaskan lagi Disini ada salah satu gedung kembar Dimana gedung kembar ini biasa disebut dengan gedung CA dan gedung CB Disini aku sedang ada di gedung CA Di gedung CA pun ada ruang tata usaha, ruang jurusan, dan masih banyak lainnya Biasanya teman-teman kalau misalkan ada yang ingin meminta surat Bisa mendatangi di gedung CA Ya, jadi disini pun ada salah satu tempat parkir para dosen serta mahasiswa FKIP Untirta Biasanya disini sebagai salah satu tempat parkir mobil yang pada membawa mobil Ya, disini aku akan sedikit menjelaskan kembali Dimana disini salah satunya tempat para mahasiswa atau mahasiswa FKIP Untirta ini Saling sharing-sharing sambil menikmati senja yang ada di FKIP Untirta ini Atau biasanya tempat ini disebut dengan Tugu Piramida Ya, jadi awal berdirinya FKIP Untirta ini hanya memiliki dua prodis saja Dan sekarang memiliki program studi 18 Dimana ada pendidikan non formal, pendidikan bahasa Indonesia, serjana bahasa Inggris, pendidikan biologi, pendidikan matematika, PGSD, PGPAUD, bimbingan dan konseling, fisika, pendidikan IPA, pendidikan kinia, pendidikan khusus, pendidikan Pancasila, pendidikan sejarah, pendidikan seni pertunjukan, pendidikan sosiologi, pendidikan jurus teknik elektro, pendidikan kejuruan teknik mesin Terima kasih telah menonton!